Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Sebagai seorang pemula, Anda juga harus belajar cara investasi Nah disini saya akan mengajarkan kepada Anda Untuk bagaimana Anda bisa investasi untuk para pemula Apa saja? Disini ada 6 kesalahan terbesar investor pemula Apa saja itu? Intro Oke, bicara soal investasi ini sesuatu yang sangat penting Kenapa? Karena gini ya Seperti yang Anda ketahui, video saya yang paling sukses dan paling rame itu adalah bicara soal menabung Dari sini kita bisa ketahui bahwa betapa besar lebih dari 60-70 bahkan 80% masyarakat Indonesia Mereka tidak punya tabungan, mereka tidak punya saving, bahkan mereka bekerja seumur hidup, tabungan pun tidak punya Dari sini kita bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya tabungan Kalau tabungan saja tidak punya, apalagi kita mau bicara investasi, jelas-jelas lebih tidak punya lagi Nah, tetapi kalau kita bicara soal investasi, yaitu kelebihan uang Anda dari gaji Anda, penghasilan bisnis Anda Nah, itu ada kesalahan-kesalahan yang harus diindari Apa saja kesalahan itu? Yang pertama adalah berinvestasi dengan mindset jangka pendek Nah, ini keliru betul Ya, saya sangat tidak setuju Kalau Anda mau mempunyai investasi mindset jangka pendek Mau untung cepat Ya, hari ini beli tanah, terus besoknya jual Salah Tanah itu investasi jangka panjang Ya, Anda jual di saat Anda tidak butuh Bukan Anda jual di saat Anda butuh Karena jual tanah itu bukan seperti jual kerupuk Ya, tanah itu tidak liquid Kalau Anda mau jual sewaktu-waktu tidak bisa Ya, dan begitu juga Kalau Anda menjual emas bisa Ya, kalau Anda mau menjual saham juga bisa Cuman, masalahnya, kesalahannya adalah Anda mau punya mindset untung cepat jangka pendek Itu salah besar Karena itu mindset trader Sekali lagi, saya katakan itu mindset trader Saya tidak ada masalah dengan para trader Oke, Anda beli pagi, jual sore Ya, ada untung sedikit Kemudian Anda jual Saya tidak ada masalah dengan trader Tapi, sekali lagi Saya bukan trader Saya adalah investor Dan kalau saya hari ini Kalau Anda tanya teknik trading sama saya Saya tidak tahu Saya bukan trader soalnya Karena saya investor Saya lebih baik, saya bekerja di bidang yang saya kuasai Kemudian saya letakkan dana saya Untuk jangka panjang Dan itu sifatnya safe Nah, kesalahan investor jangka pemula Terutama anak muda adalah Investasi dengan mindset jangka pendek Berharap hasil investasinya Itu menurut saya bukan investasi Beli motor Terus jual ada untung 500 ribu Seperti itu Ya, itu sih Tidak setiap hari ada seperti itu Nah, yang kedua Menempatkan semua investasi dalam satu tempat Jadi Kalau kita bicara soal investasi Banyak sekali Kalau kita bicara investasi itu Jangan taruh telur di satu keranjang Itu prinsipnya Jadi telur itu Harus diletakkan di beberapa keranjang Soalnya kalau satu pecah Anda masih punya telur yang lain Begitu juga Anda tidak boleh cuma taruh di saham Anda juga tidak boleh cuma taruh di properti Anda tidak boleh cuma taruh di emas Ya Tetapi investasi itu Juga harus di split di tiga tempat Karena kita tidak tahu Apa yang terjadi Ya Dan Kalau Anda butuh uang sewaktu-waktu Anda bisa cairkan salah satu Dan cairkannya Kalau bisa dalam kondisi profit Dalam kondisi untung Bukan dalam kondisi Anda butuh uang mendesak Oke, yang ketiga Terlalu fokus terhadap berita keuangan Berita keuangan memang setiap hari berubah Anda baca berita ini Wah, hari ini ada berita gini Waduh, ada berita gitu Anda panik Anda terjadi panic selling Jangan seperti itu Kita belajar kalau dari Warren Buffet Justru ada berita itu Setiap hari berubah Bahkan lucunya membuat berita adalah mereka sendiri Karena apa Di saat berita naik turun Saham crash jatuh Di situ banyak orang collect Tetapi sekali lagi Saya bukan tipikal orang seperti itu Saya lebih baik taruh uang Diam aja Mau berita, mau naik, mau turun Saya lihat 5 tahun, 10 tahun kemudian Ya, sehingga Kita fokus kepada usaha kita aja Nah, itu kalau misalkan saya Sekali lagi Apakah saya selalu benar? Jawabannya belum tentu Tetapi saya tipikal orang yang hari ini Saya lebih baik bekerja di bidang yang saya kuasai Saya sudah tahu jelas customer base-nya Saya sudah jelas tahu bidang usaha saya Sudah jelas profit-nya Ngapain kok saya hari ini harus mencampuri Atau masuk ke satu bidang yang ranahnya Saya tidak tahu sama sekali Dan akhirnya saya hari ini terpecah Tidak fokus sama bidang usaha saya Saya masuk ke investasi-investasi yang jelas-jelas Membuat kepala saya pusing Dan saya tidak concern di bidang itu Nah, itu kalau saya Jadi anak-anak muda Saran saya Simpanlah gaji Anda dengan baik Simpanlah penghasilan tetap Anda dengan baik Anda bisa investasi yang mana Anda diem saja Letakkan setiap bulan saving Dan Anda tidak usah pusing Nah, itu kesalahan terbesar ya Yang keempat Tidak benar-benar paham jenis investasi yang diambil Nah, inilah Banyak anak-anak muda ikut-ikutan Teman bilang Eh, beli tanah di sana Pasti untung Eh, beli ruko di sana Pasti untung Eh, beli ini, beli itu Eh, ini sekarang lagi Apa? Janda bolong katanya Wah, aduh Kacau Janda bolong lagi Nah, ini Ini bicara soal investasi janda bolong Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak relevan menurut saya Dan akhirnya itu tidak Anda kuasa Itu hype saja Seperti zaman dulu ada batu akik Kemudian ada gelombang cinta Itu sebuah tumbuhan yang digoreng Beritanya sehingga naik Dan akhirnya Anda sendiri hilang uang di sana Nah, itu bidang yang tidak Anda kuasa itu Tren-trenan sesaat saja Yang kelima Terlalu takut akan rugi Sehingga Anda termasuk Investor konservatif Nah, kalau seperti itu Bagi saya boleh-boleh saja Tetapi kalau terlalu takut akan rugi Akhirnya Anda masuk ke deposito konvensional Kita sudah tahu bahwa Sekarang simpanan konvensional Atau deposito konvensional Bunganya semakin lama semakin renggah Dan akhirnya Kurang menarik lagi Dibanding zaman 7 tahun 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu Karena sekarang semakin lama Bunganya semakin turun Ya Dan yang ke-6 Atau yang terakhir Sering terkecoh dengan investasi Dengan imbel hasil tinggi Nah, ini biasanya Kebanyakan adalah money game Taruh uang di sini Anda akan dapat keuntungan 30% Ya, dan akhirnya Anggota yang saling menghidupi Halo Ya Sahabat SV30 Saya sangat tidak menganjurkan Dengan hal seperti ini Selama tidak ada OJK Ya, jangan-jangan sesekali Selama tidak ada izin dari BAPEPT Ya, jangan sesekali masuk ke investasi Yang Anda tidak paham Oke Yang sah-sah saja Yang sudah pernah saya bahas di Konten Success Before 30 Demikian informasi yang saya bisa berikan Semoga Anda menjadi pribadi yang lebih bermanfaat Sukses selalu Jangan lupa tombol like-nya Dan salam hebat luar biasa Dan salam hebat luar biasa Dan salam hebat luar biasa Dan salam hebat luar biasa